Jantung gue sakit apa gue jantungan ya? Jangan panik dulu! Belum tentu itu serangan jantung, tetapi adalah gejala GERD. Pernah nggak sih kamu merasakan dada kamu panas dan nyeri, bahkan sempat menjalar ke lengan kamu? Nah, jangan panik. Belum tentu itu udah penyakit serangan jantung. Bisa saja GERD. Apa sih perbedaannya? Kita jelaskan sekarang ini. GERD atau gastroesophageal reflux disease terjadi ketika asam lambung naik ke kerongkongan, menyebabkan rasa panas di dada atau heartburn, mual, dan kebung. Biasanya pemicunya adalah makanan pedas, berlemak, asam, bahkan stres. GERD biasanya juga terjadi setelah makan dan sering makin tidak nyaman pada saat berbaring atau membungkuk. Sedangkan serangan jantung merupakan kondisi darurat akibat aliran darah ke otot jantung terhambat, menimbulkan nyeri dada, sesak nafas, dan keringat dingin. Biasanya pemicunya adalah karena aktivitas fisik, stres, suhu ekstrim, bahkan karena merokok. Dan jangan salah lho, gejala serangan jantung pada pria dan wanita juga memiliki perbedaan. Pada pria, nyeri dada terasa cukup parah, sesak nafas, berkeringat, dingin, dan mual. Namun pada wanita, sesak nafas, ringan, kelemahan ekstrim, muntah, nyeri rahang, punggung, hingga ke lengan. Untuk menanggulangi GERD, biasa diberikan obat antasida yang menghentikan kerja enzim pepsin yang menghasilkan asam lambung. Makanlah dengan porsi kecil dan lebih sering. Jaga berat badan ideal, berbaringlah dengan kepala ditinggikan. Jika pada serangan jantung, lakukan langsung CPR, atau Cardio Pulmonary Resuscitation. Jika pasien tidak sadarkan diri, langsung bawa ke ruang sakit terdekat dan ikuti instruksi medis dan dokter atau tenaga medis. Jadi, baik itu jantung atau GERD, yang penting sekali lagi, pola hidup sehat. Aduh, untung bukan jantung, cuma salah makan. Untung nonton fakta asik kesehatan. Jangan lupa subscribe! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.